Persaudaran pengusaha travel Umroh Haji Indonesia atau Perpuhi Solo mengancam akan memboikot maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia jika tidak segera mencabut kebijakan barunya terkait pembelian tiket rute Solo Jeddah dan Solo Madinah. Ketua Perpuhi Kota Solo, Hersuprabu, mengatakan tindakan tersebut dilakukan karena mereka menilai PT Garuda Indonesia telah berlaku tidak adil. Pasalnya mulai 1 Maret pemesanan tiket dua rute yang selama ini digunakan para calon jamah Umroh dan Haji tersebut harus melalui empat agen besar yang berada di Jakarta dengan harga yang jauh lebih mahal. Ia mengaku kebijakan tersebut melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena PT Garuda Indonesia sebagai BUMN seharusnya memberikan pelayanan yang sama kepada semua pelaku usaha tidak hanya memberikan kepada kelompok usaha tertentu untuk mendapatkan pelayanan dalam pemesanan tiket rute SOCJED dan SOCMED. Adanya kebijakan penjualan tiket harus melalui empat agen besar dinilai membuat pihaknya mempertanyakan komitmen Garuda Indonesia terhadap pengusaha Biro Travel Umroh dan Haji yang ada di kota Solo. Pasalnya sejak awal yang membesarkan dua rute tersebut adalah para pengusaha travel di Solo. Sehingga dari jadwal penerbangan satu kali dalam seminggu saat ini bisa menjadi empat kali dalam seminggu. Namun yang terjadi saat ini, Garuda Indonesia seolah menjadi broker tiket. Kebijakan itu juga melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan seperti itu kan berarti BUMN, Garuda BUMN. Kalau hanya empat orang ini yang bisa membeli, berarti dimonopoli oleh empat orang ini. Kemudian otomatis dia menjual lebih mahal. Berarti kan tidak sehat persaingannya. Saat dia berapa harga lebih murah, kita mengambilnya ke dia lebih mahal. Otomatis kan kita untuk bersaing sama mereka, untuk bikin paket berarti kan tidak fair. Nah ini ada persaingan udara yang tidak sehat. Makanya kita mengimbau kepada pihak direksi Garuda untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut. Sementara itu salah satu anggota perpuhi Amir Bastari mengatakan harga tiket yang dibanderol empat agen perjalanan yang ditunjuk PT Garuda Indonesia tersebut sangat tinggi. Pihaknya meminta agar direksi PT Garuda Indonesia untuk menjabut kebijakan tersebut karena sudah masuk dalam praktek monopoli. Kita terapkan ini mungkin kita nggak bisa jual paket murah. Karena sudah tinggi dari paket yang tiketnya itu saja. Kalau kami yang bintang 3 itu diangka 22 juta. Kalau yang di bintang 5 diangka 24 juta. Itu dengan harga yang kemarin itu kita masih ambil sedikit keuntungan ya. Masihnya masih ada. Tapi dengan kebijakan ini insya Allah juga kita keberatan. Kita kurang hidung. Mau nggak mau tetap mengalihkan mas kapet. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.